Pemirsa hiasan dan pernak-pernik Imlek banyak diburu oleh masyarakat Tionghoa Batam. Selain lampion, mereka pun banyak membeli angpau khas Imlek. Hal ini terlihat di salah satu tenan pusat perbelanjaan di PJS Mall yang menjual berbagai perlengkapan ornaman khas Imlek. Di tempat ini, warga Tionghoa ramai mencari berbagai kebutuhan dan pernak-pernik menjelang perayaan tahun baru Cina tersebut. Penjual ornaman Imlek, Wati mengatakan, dunia telah membuka tenan ornaman Imlek sejak bulan Desember 2021 lalu. Bahkan jika dibandingkan tahun sebelumnya, penjualan tahun ini mengalami peningkatan. Harga lampion yang dijual cukup bervariasi, tergantung model dan motifnya. Harga lampion dijual cukup bervariasi, tergantung model dan motifnya. Harga berbesar dari Rp650.000 hingga Rp1.450.000. Sementara untuk tempelan dinding di banderol mulai Rp8.000 hingga Rp60.000. Hal tersebut tergantung pada motif dari tempelan yang dipilih. Sampai harga berapa gitu Cia? Ada yang kemarin satu moti yang baru adanya Rp1.450.000. Itu yang paling mahal aja, udah turun sampai harga yang Rp680.000. Oh Rp600.000an ya Cia? Iya, paling harga murah. Kalau untuk tempelan-tempelan dinding dijual dari harga berapa sih Cia? Sampai harga berapa gitu banderolnya? Jadi paling murah punya tempelan paling kecil Rp8.000. Adanya sampai Rp50.000-Rp60.000 juga ada. Karena lihat posisi boneka-moneknya, harga limaunya yang ada bulu lebih mahal. Oh gitu ya Cia? Iya, kalau yang biasa-biasa agak murah. Selain lampion, Angpok Imlek merupakan barang yang paling banyak dicari. Dalam sehari dapat terjual hingga Rp200 keping. Dengan harga bervariasi mulai dari Rp2.000 hingga Rp15.000 per keping. Dalam perayaan tahun baru Imlek tahun ini, Wati berharap seluruh masyarakat selalu dalam keadaan sehat dan dipermudah dalam mencari pekerjaan di tengah wabah. pandemi COVID-19. Demikian Cess Jika Hidayat melaporkan dari Batam.